iya kan? karena kau menyangkal Yesus, kau mendapat musibah Allahu Akbar menyangkal atau tidak menyangkal yang namanya musibah itu selalu menyertai manusia dimanapun berada yang pasti hanyalah satu, kematian supaya kita tahu bahwa Islam itu hebat ada dua orang, satu bernama Fredrik satu bernama Donald satu bernama Saipul mana orang Indonesia? Saipul satu bernama Jesus satu bernama Isa satu bernama Jesua Hamasyah mana Nabi yang ke-24 yang disebut dalam bahasa Arab Isa yang sebenarnya Allahumma rahamna bilqur'an wa ja'alhula na'ima Alhamdulillah Alhamdulillah Arshadal U'kula Ila Tauhid Al-Fatihah Allahumma fasolli wasallim ala imamil abrar wal mukaribin muhammadin wa ala alihi wa sabihi al-ansar wal muhammadin wa alaina ma'hum birohmatika ya arkhamah rahimah Wa qalaullahu ta'ala fil kitabil azizil karim Aujubillahi minasaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nahu laknal insanan binudfatin amsaj Naptalihi faja'alnahu sami'am basiroh Innah hadahinahu sabila ima shakiraw wa ima kafur Aina atatnal lil kafirina salasila wal aqlala wasairah Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kiwamud dunya biar ba'ati asah Bi ilmi ulamai Bi adlil umaro Bi syakowatil agniya Bi dakwatin fukuroi Ibu bapak saudara saudaraku rahimah kumuloh Yang kami Yang kami muliahkan Panitia penyelenggara tablik akbar Dan momentum bukuwa islamiyah Badan kemakmuran masjid Siti Aisyah Binsi Jawa Tendah Imam Rawatib Farahalim Pak ulama Toko-toko masyarakat Dan yang saya cintai Saya banggakan Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sampai pada saat ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita semua masih dalam keadaan Sehat wal afiat Kita masih boleh menghirup udara Dengan bebas Pertanda Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk menambah-nambahkan Pundi-pundi amal Demi bekal Di yaumil akhir nanti Tidak beranjak kaki seorang hamba Dari pelataran kiamat Di hadapan Allah Kecuali dia ditanya Empat persoalan Yang akan ditanya Tidak ditanya Ada berapa banyak aset Yang kita miliki di dunia Tidak ditanya juga Pangkat dan jabatan Selama kita ada di dunia Yang ditanyakan Ialah umurnu Dengan apa engkau habiskan Bahkan jasad di dalam tanah pun Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Dengan apa engkau rapuhkan Ilmumu Untuk apa engkau gunakan Kompetensi ilmu apa saja Yang kita amalkan di dunia Semua akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Dan yang keempat Hartamu Dari mana kau dapat Untuk apa engkau belanjakan Cuma empat pertanyaan Bukan berarti Bahwa Islam melarang kita Untuk mengejar Pangkat jabatan dan harta Tetapi Ada filter Ada standarisasi Ada Kode etik Yang perlu kita Lalui sebagai orang beriman Di hari-hari terakhir ini Apalagi kita lihat Kita tolong di fullkan lagi Apalagi di hari-hari ini Kita lihat Beberapa minggu terakhir ini Isu yang beredar itu Tidak ada lain Relevan sekali Dengan apa yang dibaca Imam tadi Saya berulang-ulang berdakwa di mana-mana di seluruh Indonesia Selalu mengatakan Dari awal saya Memeluk Islam Sudah saya katakan Pertarungan abadi Antara hak dan batil Bukan terjadi Pada zaman Nabi kita Muhammad S.A.W Tetapi Pertarungan abadi Sudah terjadi Tetika Allah menetapkan Kebenaran di muka bumi ini Mengutus para nabi Saat itu pula Terjadi Pergulatan Antara hak dan batil Jadi ini tidak akan berakhir Kecuali kiamat Liga-liga Arab Suria Irak Bahkan negara-negara Afrika Yang berbasis Islam Sudah porak-poranda Satu lagi sasaran yang paling empuk Kalau ini sudah hancur Benar kata Nabi S.A.W Islam itu tinggal nama Dikenal oleh dunia Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia Bahkan Muslim terbaik di dunia adalah Indonesia Yang menghancurkannya Betul dalam muku Muhammad Abdul Al-Islamu mahjubun bil muslimin Islam dirusak oleh orang yang sendiri Kapir ini tidak pernah di depan Kapir ini di belakang layar Karena dari zaman dulu sampai sekarang Kapir sudah berpikir Dan dalam catatan sejarah Orang-orang kapir tidak pernah menang melawan Islam Baik dalam pertempuran pertarungan fisik Perang Maupun dalam perdebatan Pergulatan argumenat sains Kapir tidak pernah menang melawan Lalu bagaimana caranya Supaya Islam ini hancur Pakai orang Islam Untuk menghancurkan Islam Makanya di Al-Quran Ada dua makhluk yang bahaya Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Ya ayuhan nabiyu Jahidil kufaru wal munafikin Waqlus alaihi Wa mamatu jahanamu Wa biksal masjid Wahai Muhammad Wahai Nabi Perangilah Orang-orang Wal munafikin Wal munafikin itu Golongan makhluk manusia Yang mengaku beragama Islam Mengaku Hanya di mulut Tapi dalam perbuatan Dia pengkhianat Dia suka bahkan secara tanterangan Menjatuhkan Menjustis Bahkan membunuh saudara Waslim Kadangkala saya kalau masuk masjid Ada orang yang muka ekstrim Sama saya Karena menganggap Ini kan dari kapir Jadi kita tunjukkan Percuma kau tunjukkan begitu Di sana kau Kalau mau begitu Tunjukkan kepada Wiranto Salah Kalau sama Ustadz Yahya Salah Sama dengan NT Kasih muka sama Umar bin Hotob Begitu Loh Kita ini kan dikepung sekarang Cerama Kihai Hanyi Ludin MZ 15 tahun lalu Terbukti sekarang Terbukti sekarang Kata beliau Kita ini bagaikan Bui di lautan Banyak Tetapi tidak berdaya Dikepung Dari segala arah Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo Satu Setiap kali Ada korban Yang mati Dari umat Islam Kelebihannya Beliau gak pernah Ucapkan Beliau Sungkawa Itu Dilupakan oleh media Tapi Yahya Walau ini Tak lupa Saya tak pernah lupa Kelebihan beliau itu Tapi kalau jembatan Di Taiwan Putus Dan ada TKI yang meninggal Mati Wah Muncul Menteri Luar Negeri Retno Di Wamena Yang lari Yang di Cicang Yang ditombak Yang di Panma Gak ada komentar Ini Bagus juga Di rezim Jokowi ini Kan muncul Mana yang emas Mana yang Imitasi Mana yang Muslim Mana yang Munafi Kita bicara Di dalam dulu Kalau kami Yang dari Kapir Masuk Islam Dijamin Seribu persen Tidak akan Goya Konsep Keimanan Yang kami Milik Karena kami Ini Dari sudut Pandang Antropologi Budaya Apalagi Saya orang Manado Sulit Sekali Untuk Mendapat Petunjuk Memeluk Islam Berat Tapi Karena Sifat Orang Manado Itu Europe Style Gaya Mereka Itu Gaya Eropa Cara Hidup Mereka Itu Hura-hura Cara Hidup Mereka Itu Jauh Dari Kebangkitan Kemenangan Kemenangan Hidup Di Akhirat Makanya Kalau ada Yang masuk Islam Sudaranya Tidak peduli Contoh Angelina Sondak Itu Bapaknya Profesor Rektor Universitas Samratulangi Unsrat Manado Tidak peduli NG Masuk penjara Dan beragama Islam Tapi Dibuli oleh Kapir Itu Karena Kau Menyangkal Yesus Iya Kan Karena Kau Menyangkal Yesus Kau Mendapat Musibah Allahuakbar Menyangkal Atau Tidak Menyangkal Yang Namanya Musibah Itu Selalu Menyertai Manusia Dimanapun Berada Yang Pasti Hanyalah Satu Kematian Jadi Sulit Bagi Kami Untuk Menembus Gerbang Hidayah Itu Berat Karena Dari Kecil Sudah Dididik Dengan Studi Olan Spregen Sudah Dididik Oleh Belanda Dari Sondak Skul Katekismus Sampai Menjadi Pendeta Benteng Yang Begitu Kuat Dalam Kekafiran Sulit Dirobohkan Lalu Orang Tanya Apa Alasan Saya Masuk Islam Masuk Islam Saya Tidak Pernah Masuk Islam Islam Yang Masuk Kedalam Saya Ini Itu Beda Kalau Masuk Islam Biasanya Cuma Karena Mau Kah Kah Kalau Kalau Orang Masuk Islam Biasanya Cuman Ikut Itu Masuk Islam Asal Sudah Ketemu Dengan Apa Yang Ia Niatkan Sudah Boleh Keluar Lagi Tapi Kalau Orang Yang Islam Masuk Kedalamnya Itu Pilihan 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 Dari Siapa Allah Al-Bokoro Dan Quran Surah Nur Itu Kontras Di Al-Bokoro Bilang Begini Saya jadi Hati-hati Bicarakan Sosistim Susah Saya Meledak Meledak Takut Saya Dia Tak Keluar Suaranya Ini Al-Bokoro Sekalipun Engkau Meyakinkan Muhammad Orang Kapirlah Yuk Minun Tidak Akan Beriman Itu Dalam Al-Bokoro Versi Mu'alaf Versi Mu'alaf Ini Mu'alaf Karena Di Kamus Besar Bahasa Arab Mu'alaf Itu Orang Yang Dibujuk Hatinya Saya Dan Istri Anak-anak Tidak Ada Yang Bujuk Berarti Bukan Jelas Sistematis Kontekstualis Teologis And Rasional Itu Islam Islam Itu Ilmu Islam Itu Ilmu Ilmu Itu Dipelajari Bukan Kerana Nasab Satu Itu Jadi Tidak Jadi Ukuran Antum Duluan Muslim Dibanding Yahya Waloni Belum Jadi Ukuran Bukan Jadi Ukuran Ukurannya Dimana Bangunan Masjid Siti Aisa Ini Kuat Saya Yakin 1000% Karena Pondasinya Kuat Amantubillahi Wabima Kula Allahu Ta'ala Amantubir Rasuli Wabima Kula Rasul Lahi Sallallahu Alaih Sallallahu Amantubillah Beriman Kepada Allah Wabima Kula Allahu Ta'ala Dan Mengamalkan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Makanya Makanya Ada Sistematika Ketika Orang Beriman Mengucapkan Dua Kalimah Sahadat Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Tidak Hanya Beriman Kepada Allah Tetapi Dia Juga Beriman Kepada Nabi Muhammad Kalau Sudah Beriman Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Berarti Kita Sudah Beriman Kepada 123 999 Nabi Yang Dikutus Allah Di Dalamnya Ada 25 Rasul Masa Allah Nabi Itu Ada 124 Tapi 123 999 Nabi Gagal Tepanggil Ahli Sejarah Bibliologi Ahli Sejarah Teologis Teolog Filsuf Tidak Ada Nabi Yang Berhasil Kecuali Satu Baginda Rasul Muhammad Allah Alaih Wasallam Nabi Yang Terakhir Gagal Itu Jaraknya 3500 Tahun Dari Muses Muses Musa Alayhi Sallam Muses Karena Kitab Kristian Ini Suka Di Robah Musa Diganti Moses Daud Diganti David Makanya Orang Solo Banyak Robah Robah Nama Isha Diganti Jesus Isha Diganti Jesus Saya Aneh Lihat Orang Berdebat Di Youtube Sampai Sekali Berjakir Naik Pun Menyebut Jesus Itu Isha Berarti Awam Beliau Awam Bukan Ahli Di Dalam Studi Antropologi Liniustik Budaya Dan Bahasa Kalau Saya Tanya Kepada Ibu Bapak Saudara Saudara Kurahim Akum Allah Ada Orang Bernama Ahmad Ada Orang Bernama Suyono Mana Di Antara Dua Orang Ini Orang Jawa Mari Kita Buka Ini Saya Bikin Delapan Satuan Kredit Semester Supaya Kita Tahu Bahwa Islam Itu Hebat Ada Dua Orang Satu Bernama Fredrik Satu Bernama Donald Satu Bernama Saipul Mana Orang Indonesia Saipul Satu Bernama Jesus Satu Bernama Isa Satu Bernama Jeshua Hamasyah Mana Nabi Yang Kedua Puluh Empat Yang Disebut Dalam Bahasa Arab Isa Yang Sebenarnya Allahumma Arhamna Bil Quran Wajal Hulana Ima D D D D D D D D